Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Assalatu Assalamu ala asrafil anbiya wal mursalim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabdihi ammabad Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur Atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberi kita nikmat, kesehatan dan kesempatan Agar bisa berkumpul di acara yang insya Allah berkah ini Dan tak lupa juga kita kirimkan salam serta salawat Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w Hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perkenalkan nama saya Mukasyafa yang akan membawakan ceramah yang berjudul Bersabar dalam menghadapi cobaan Setiap manusia tentu pernah mengalami cobaan atau ujian hidup Cobaan tersebut dapat berupa sakit, miskin, kehilangan orang tersayang dan cobaan lainnya Dan sebagai manusia biasa tentu ada kalanya kita merasa tidak terima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Dan murka kepadanya Hal ini tentu sangat tercelang dan oleh karena itu kita harus menerapkan sikap sabar Ada pun dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w bersabda Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada kaum tersebut Barang siapa yang sabar maka dia berhak mendapat pahala kesabarannya Tetapi barang siapa yang marah-marah maka dia berhak mendapat dosa kemarahannya Hadis riwayat Ahmad Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan hambanya Maka dari itu kita semua seharusnya bersabar dan menunggu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menutup kata dari cerama saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh